Intro Tim gabungan yang terdiri dari SAPRO PP dan TNI melakukan razia penyakit masyarakat ke hotel-hotel di kota Kisaran karena banyaknya laporan dari masyarakat. Dari kelima hotel yang dirazia petugas, sebanyak sembilan pasangan bukan suami istri, bahkan ada yang masih berumur 17 tahun ditangkap petugas. Pada saat dimintai keterangan dan disuruh menunjukkan kartu identitas menikah, kesembilan pasangan tersebut tidak bisa menunjukkannya. Kesembilan pasangan tersebut saat dirazia berusaha untuk menutup pintu kamar dan berusaha tidak menjawab panggilan dari petugas, sehingga membuat petugas harus memanjat dan melihat keberadaan pasangan yang berada di dalam. Selanjutnya pasangan tersebut dibawa ke kantor dinas sosial Kabupaten Asahan guna didata, serta dilakukan pembinaan dan surat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bagi pasangan muda-mudi akan diberikan efek jera dengan cara memanggil orang tua ke kantor dinas sosial untuk menjemput anaknya tersebut. Kami bersama tim, dengan satuan samping dari Subdenpom, kemudian dari Kodimukosonggongsoal Panasan, Dinas Sosial, bersama satuan polis bangkeraja melaksanakan giat penertiban penyakit masyarakat. Yang terutama, kita kutu bersama banyak berlaporan dari masyarakat yang kami terima, guna menilai lanjut ke hal tersebut hari ini. Yang kami melakukan penertiban di Urupa Hotel yang ada di Kabupaten Asahan, khususnya di Kota Kisaran Maret dan Kota Kisaran Timur. Seperti ini kami sampaikan, sampai saat ini ada sembilan pasangan yang bukan suami istri, yang terjaring dan saat ini sedangkan diserahkan ke Kodimukosongsoal Pembuatan Asahan dan Penyakit Pembinaan. Dari Kisaran Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.